Kembali di Metro Siang, pemirsa jemaah haji khusus Patuna semalam melakukan survei ke Jamarat yakni lokasi Lontar Jumroh. Ini dilakukan sebagai bagian untuk mempersiapkan jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji selanjutnya. Ya pemirsa, ini ada Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Fahlil Komas yang bersama Masyarik dan para Amirul Hajj meninjau kawasan Arofa, Musdalifah dan Mina dalam tinjauannya ke Arofa. Menak melihat langsung tenda-tenda dan kasur yang akan ditempati oleh ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Selain tenda, Menak juga mengingatkan Masyarik untuk memastikan ketersediaan layanan air di kamar mandi. Tahun ini tenda jemaah di Arofa dipasangi paving block di bawah karpet untuk meredam hawa panas. Atap dari 30 ribu tenda juga sudah dipasang meredam panas. Tahun ini ada sekitar 1.200 tenda yang akan disiapkan bagi jemaah haji Indonesia, baik di Arofa maupun Mina. Tenda-tenda tersebut berada di 73 maktab. Sesuai dengan kontrak, tadi saya juga cek kasur yang disiapkan juga sudah sesuai. Sesuai dengan kontrak antara pemerintah dan Bia Masyarik sebagai penyedia layanan ya. Sudah sesuai dan saya kira tidak ada masalah. Tenda juga relatif lebih bagus di beberapa bagian tadi saya sampaikan juga dan saya lihat ada tenda yang sudah berubah bentuknya. Tetapi belum untuk semuanya, baru 30 ribu jemaah yang nanti bisa tercover di tenda ini. Tenda lebih bagus, atap lebih menyerap panas, kemudian dindingnya juga sudah pakai HPVC gitu ya. Dan lebih menyerap panas tentu saja. Dan sudah dimengkapi dengan colokan-colokan listrik itu. Ada charger, charger magnetik itu yang bisa ditempel dan bisa ngecas. Jadi saya kira ada banyak perubahan signifikan. Pemisah kami ajak Anda bergabung dengan rekan Aisyah Nia Dinar dari Mekaharap. So, di Aisyah selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum. Bagaimana dengan hasil survei kemarin dari lokasi Jamarot ya? Kemudian apakah lokasinya ini cukup jauh dengan tenda jemaah? Baik Anggi, selamat pagi waktu Arab Saudi ya. Sebenarnya jemaah ini sangat atusias dan juga merasa sangat puas dengan survei yang dilakukan oleh para kru dari Fatuna Travel yang membawa mereka berkeliling ke Jamarot, wilayah di mana mereka akan melakukan lontar jumroh dan juga kemina di mana mereka akan melakukan mabit ya. Dengan demikian para jemaah ini bisa lebih bisa memiliki bayangan terkait kondisi dan situasi serta apa-apa saja yang harus mereka lakukan saat melakukan lontar jumroh dan juga melakukan mabit di minat nanti. Dan survei dilakukan di malam hari saat suasana atau cuaca ini cukup sejuk ya sehingga jemaah tidak merasa kepanasan. Karena apabila survei dilakukan di siang hari, maka dikhawatirkan jemaah akan terpapar matahari dan suhu panas dan akan membuat para jemaah ini jatuh sakit. Survei juga dilakukan bersama dengan para pembimbing grup haji masing-masing dan di mana para pembimbing haji ini menjelaskan mengenai alur dari lontar jumroh kemudian doa-doa dan apa saja yang akan dipanjatkan serta alur perjalanan dari apartemen menuju ke Jamarot yang hanya berjalan sekitar 800 meter anggi. Ya setelah dari Jamarot, jemaah kemudian meninjau tenda atau maktap di Bina yang akan mereka tempati nantinya. Dari hasil survei di Bina ini, Tantak Jumaat sangat antusias dan juga sangat puas dengan berbagai fasilitas yang berada di dalam tenda. Mulai dari ruangan-ruangan khusus untuk mereka beristirahat yang dilengkapi dengan kasur lipat serta sofa lipat dan juga ada pula toilet yang bersih, kemudian makanan yang tersedia di dalam buffet kemudian ada pula kafetaria, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Aisyah, juga kita ingin tahu bagaimana persiapan teknisnya, misalnya di sana khususnya untuk Arofa nanti? Baik Maria, untuk Arofa berdasarkan penuturan dari Direktur Utama Patuna Travel, Syamret Sviadi, semuanya sudah hampir rampung ya. Tenda-tenda sudah berdiri, kemudian AC di dalam tenda juga sudah berfungsi dengan baik, kemudian fasilitas toilet atau MCK juga sudah berfungsi dengan baik, begitu pula dengan fasilitas kesehatan dan juga persiapan logistik untuk para juma'ah nantinya. Dan Patuna Travel hanya tinggal menambahkan beberapa sedikit fasilitas tambahan untuk membuat para juma'ah ini merasa nyaman selama berada di Arofa untuk melakukan buku. Selengkapnya kita ikuti keterangan dari Direktur Utama Patuna Travel, Syamret Sviadi, berikut ini. Ya, sama di Arofa juga kita lihat bersama waktu survei kemarin, tenda sudah berdiri, AC sudah berjalan, matras sudah disiapkan, tempat duduk untuk istirahat dan tidur jemaah juga sudah disiapkan, tinggal kita menunggu keadaan kita, tinggal merafikan lingkungan sekitar, nanti dikasih karpet, rumput-rumput imitasi dan segala macam, sehingga mencernyikan nuasa sejuk di dalam tenda matab di Arofa itu. Ya, Maria dan Anggi, meskipun berbagai fasilitas sudah disediakan, namun tetap saja kesiapan yang paling utama adalah berada di para jemaah itu sendiri. Selain persiapan rental, para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan kondisi fisik mereka secara sebaik mungkin. Mereka diminta untuk tidak beraktifitas terlalu lelah, dan mereka juga diminta untuk menjaga kesehatan dengan cukup makan, cukup istirahat, cukup tidur, dan juga cukup minum agar mereka selalu terhidrasi. Mereka juga diminta untuk menghindari paparan sinar matahari dan cuaca panas di luar ruangan, khususnya di siang atau sore hari, agar mereka bisa terhindar dari berbagai dampak buruk dari suhu panas yang bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Baik, laporan langsung dari Maria dan Anggi, saya kembalikan. Baik, Aisyah Miyadinar, terima kasih untuk informasinya. Baik, kami bisa menerus, yang akan kembali usaha jidat, tetap lapang sama kami.